Halo semuanya, welcome back to my channel dan di video kali ini saya bakal mereview mainan dari Happy Meal yaitu Beyblade Burst di tahun 2019 ya dimana set ini dirilis secara global ya guys ya dan di Indonesia itu rilis 4 dari 8 mainan dan oke langsung saja kita review sama-sama, mulai dari pertama yaitu Fout Aoi dan Genesis Fouty Rack ya dimana si Fout Aoi ini adalah main karakter di animasi Beyblade Burst dan di bagian tempat itu terdapat 2 sticker yaitu karakternya si Fout Aoi itu sendiri lalu ada namanya itu Beyblade Burst ya di bagian samping nah untuk markingnya itu terdapat pada tempatnya dan kita lihat untuk janggungnya seperti apa apakah mirip kayak di versi aslinya dan ternyata mirip banget guys, cuman bedanya ini lebih kecil aja ya kira-kira dan oke langsung saja kita coba untuk gimmicknya si Fout Aoi dan Genesis Fouty Rack ini nah seperti itu aja untuk gimmicknya dan kita lanjut untuk review yang berikutnya yaitu Free de la Hoya dan Drain Fafnir nah untuk si Free kira-kira seperti ini dimana dia berwarna kuning dan untuk penempatan logo Beyblade beserta karakternya itu sama yang berbeda cuman gambarnya saja ya pastinya dan untuk markingnya pun sama di bagian bawah guys nah kita lihat dulu untuk janggungnya kira-kira seperti apa dan untuk si Free ini dia ada logo naga ya di bagian tengahnya terus untuk aksennya sih cukup bagus cuman saya masih suka sama si Fout tadi dan langsung saja kita coba untuk gimmicknya dia seperti apa ya tunggu sebentar nah seperti itu aja untuk gimmick dari si Free dan Fafnir ini dan kita lanjut untuk review yang terakhir yaitu Sukurenai dan Spryzen Requiem ya seperti ini untuk tampak mainannya di mana dia berwarna merah sedangkan tadi si Free sama si Fout itu berwarna kuning dan juga biru untuk karakternya sih saya lebih suka yang ini ya yang si Sukurenai nah ini dia untuk janggungnya dia untuk aksennya sih cukup unik sih dibandingkan yang sebelumnya yaitu si Free dan juga si Fout dan oke langsung saja kita lihat untuk gimmicknya dia seperti apa ya nah kira-kira seperti itu aja untuk gimmick dari si Sue dan Requiem ini nah kira-kira seperti itu aja untuk review dari HP Nilset Beyblade Burst di tahun 2019 dan thanks banget yang sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, share lalu juga bagi-bagi subscribe-subscribe juga ya see you next video dadah sub indo by broth3rmax